Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ramdhani Saya sebagai staff pengajar dosen dari Perguruan Tinggi Indonesia Mindiri Yang beralamat di Jalan Jakarta nomor 79 Bandung Dimana lokasinya adalah sebelahan dengan flyover Antapani Disana saya membina mata kuliah struktur data Oke, sebelumnya bahwa suruh data ini adalah ada mata kuliah yang harus menjadi prasarat Yaitu mata kuliah, logika, dan algoritma Dan tentunya dengan dasar pemogramannya Karena kalau logika dan algoritma adalah dasar-dasar atau istilahnya ruhnya orang IT Dimana kalau itunya lemah, maka akan lemah ke depannya Tapi kalau itunya kuat, maka akan kuat ke depannya Kenapa? Kainnya itu sebagai ruhnya Dan sedangkan struktur data adalah kelanjutan dari mata kuliah, logika, dan algoritma Dimana semua komponen, semua teori, semua yang ada di dalam logika, algoritma Akan dipakai juga di mata kuliah struktur data Sekarang, sekilas apa sih struktur data? Struktur data adalah sebuah kumpulan, konsep, atau ide-ide, atau struktur data yang tersusun Dimana untuk proses menyelesaikan masalah dalam sebuah program Atau membuat sebuah aplikasi Oke, disitu bahasa pemograman apapun Jadi bisa digunakan Asal suruh datanya baik, maka akan baik kesananya Di antaranya, yang pertama ada yang dinamakan Tipe data Tipe data sebenarnya sudah dibahas di logika algoritma Tapi di suruh data akan diperkuat lagi Tipe data banyak Ada integer, real, karakter, string, bolehan, dan lain sebagainya Tapi nanti penekanannya di suruh data adalah Ada kumpulan-kumpulan tipe data-tipe data Katakan satu, ada yang dinamakan array Atau kumpulan tipe data yang sejenis Nah, ini pasti digunakan dalam membuat program Jadi, atau istilahnya homogen Homogen itu yang sejenis Dan ada lagi setelah array, itu ada yang dinamakan record Record adalah kumpulan tipe data yang heterogen Dimana antara tipe data satu dengan tipe data yang lain berbeda-beda Contoh array dimana sih yang paling gampang? Yaitu contohnya tentang matrik Matrik biasanya menggunakan array Menggunakan array yang satu dimensi Dua dimensi, tiga dimensi, dan lain sebagainya Nah, kalau record itu biasanya contohnya Dalam membuat program Ketika kalian membuat program yang aplikasi Yang berbasis-basis data Katakan bikin akademik Nah, di akademik, katakan aplikasi akademik Biasanya, tabel mahasiswa Itu atributnya atau feel-nya itu berbeda-beda Berbeda seperti apa? Ya, katakan di dalam tipe data tersebut Ada yang nama kanim Ada nama, alamat, jenis kelamin Itu otomatis satu feel dengan feel yang lainnya adalah berbeda-beda tipe datanya Nah, kumpulan tipe data yang berbeda itu Dinamakan record Oke, itu adalah array dan record Terus ada lagi nanti ada yang dinamakan Materi permutasi Kombinasi Terus ada pohon binar Menara Hanoi Itu semua adalah materi-materi yang ada di dalam seluruh data Tetapi di dalamnya tetap Tetap ada hal-hal tipe data Tipe data yang ada di logi algoritma Jadi gabungan itu semua adalah Jadi berupa seluruh data Cuma konsepnya berbeda-beda Dan solusi permasalahannya ya berbeda-beda tentunya Contohnya untuk yang Link list katakan Jadi dalam materi itu ada yang namakan link list Link list itu adalah sebuah list Dimana di dalamnya pasti berupa data semua Di dalamnya ada medan informasi Dan ada medan penunjuk Medan informasi adalah sebagai nilainya Atau outputnya atau datanya Sedangkan medan penunjuk adalah Alamat mana yang akan kita teruskan Kedalam list yang lain Makanya dinamakan link list Jadi list 1, list 2, dan list sampai ke N Saling berhubungan Yang tentunya akhirnya adalah berupa nil Atau akhir dalam sebuah link list Nah dalam link list Kita bisa menyisipkan data Dari depan Dari belakang Dari tengah Yang jelas nanti ada konsep-konsep Tentu-tentu Bagaimana sih menyisipkan Masukkan data dalam link list tersebut Nanti ke depan kita akan bahas Persubab materi Terus ada lagi Di dalam seluruh data itu Yang dinamakan materi tentang Tumpukan Atau stack Tumpukan Intinya adalah Kita punya suatu wadah Suatu tempat Dimana tempatnya Data masuk dan data keluar Ada di tempat yang sama Jadi istilahnya adalah LIVO Istilahnya Last in First out Kenapa jadi LIVO Karena kan tumpukan Yang namanya tumpukan data masuk Dan data keluar adalah data yang berbeda Jadi siapa yang pertama masuk Pasti dia terakhir keluar Nah itu LIVO Berbeda dengan antrian Kalau antrian konsepnya adalah Vivo First in First out Pertama datang Pertama dilayani Pertama masuk Pertama keluar Nah konsep itu semua Nanti kita akan bahas ke depan Sampai ke operasi-operasinya Gimana caranya Dan gimana sih Memasukkan sebuah konsep tadi Kedalam program yang Lebih besar Terus selanjutnya ada lagi Dalam seluruh data itu Ada yang dinamakan materi Pohon binar Nah ini menarik nih Pohon binar Dari katanya aja udah bahasa pohon Mungkin kebayang oleh kalian semua Kalau pohon berarti ada batang Ada akar ya Ada daun Dan lain sebagainya Kenapa sih dinamakan pohon binar Ya karena itu tadi Di dalamnya ada itu-itu semua ada Ada akarnya Ada simpul istilahnya atau batang Dan itu bisa menjadi suatu konsep Seluruh data dalam proses menyelesaikan masalah Jadi intinya pohon binar itu adalah Sebuah sub pohon Untuk proses menyelesaikan masalah Dalam program yang kita buat Dimana ada konsep tertentu Dimana ada akar Ada cabang kiri Dan ada cabang kanan Jadi harus dua anaknya Tidak boleh lebih Tapi kalau kurang boleh Tapi kalau lebih Jadi gak bisa digunakan ke komputerisasinya Nah di dalam pohon binar ini Ada yang dinamakan Kunjungan Dimana buat apa sih nanti ke depannya kunjungan itu Ya itu untuk kunjungan data sebenarnya Jadi data masuk dan data keluar Seperti apa kunjungannya? Ada tiga konsepnya Pertama ada pre-order Ada in order Dan post-order Apa itu pre-order? Pre-order itu adalah Data yang masuk ke dalam sebuah pohon binar Berarti yang pertama Akar dulu Setelah akar Cabang kiri Atau anaknya Setelah itu cabang kanan Nah itu adalah pre-order Mungkin dalam Dunia Marketing Kalian pernah dengar yang namanya MLM Multi-level marketing Nah itu hampir sama sebenarnya Ada Leadernya Dan ada anak-anaknya Nah dalam pohon binar pun sama Tapi kalau dalam pohon binar Itu sebenarnya di dalamnya data semua Dan nantinya saling terhubungan Antara satu dengan yang Malinya Oke Kita kasih contoh yang tadi Yang namanya pre-order Pre-order itu adalah Dimana data yang masuk Yang pertama adalah akar dulu Terus cabang kiri Baru cabang kanan Kalau kita Misalkan dengan Konsep matematik Katakan ada A Ditambah B Katakan Kita sekarang Masukkan dulu data berikut Yang A tambah B A disimpan di cabang kiri Dan tambahnya adalah sebagai akar Dan B nya adalah sebagai cabang kanan Tadi gimana konsep pre-order Oke Pre-order adalah tadi apa? Akar Kiri dan kanan Berarti dari A tambah B tadi Sebenarnya Pre-ordernya menjadi Plus AB Kenapa plus AB? Konsepnya akar dulu kan? Akar tadi plus Terus kirinya A Dan kanannya B Jadi plus AB Nah itu sebagai Output dari Konsep pre-order Terus yang kedua Konsep berikutnya Dalam pohon binar Ada yang namakan in order Kalau in order adalah Definisinya Laksanakan dulu Atau kunjungi dulu Cabang kirinya Terus ke akar Baru ke cabang kanan Jadi kalau konsep tadi sebenarnya Itu A plus B Sudah menjadi in order Jadi ada operannya Yaitu A Atau cabang kirinya Terus ada operatornya Yaitu plus Yaitu akarnya Dan B adalah sebagai cabang kanan Terus satu lagi Yang dinamakan Kunjungan dalam pohon binar itu Ada yang dinamakan post-order Apa itu post-order? Post-order itu adalah kunjungan Ke cabang kiri dulu Terus ke cabang kanan Baru mengerjakan akar Jadi kalau ada Soal katakan Kita simulasikan dalam matematik Data ada A plus B Berarti post-ordernya apa? A cabang kiri dulu Terus ke B Cabang kanan Baru ke operator Jadi A B plus Itu sebagai post-ordernya Itu mungkin contoh yang sederhana Tapi kalau sudah komplek Berupa data Nah itu akan rumit sebenarnya Tapi ya secara umum konsepnya Bahwa pre-order In order Post-order Intinya adalah gimana caranya Membuat atau meramu Sebuah data Yang banyak Menggunakan konsep Pohon binar Oke Mungkin itu aja dulu Jadi materi-materi yang Ada dalam seluruh data Lebih lengkapnya Sebenarnya masih banyak Ada teori graph ya Ada apalagi itu Itu tumpukan antrian ya Nah Tapi ke depan nanti Kita ada video-video lain Dimana Kita bahas Persubabnya Antrian Kita sampai simulasi Kalau perlu Sampai ke algoritmanya Kita bahas lebih detail Di video-video berikutnya Oke Bagi kalian Yang akan Lebih lengkap Follow di IG Follow di IG At Indonesia Mandiri BDG Subscribe Youtube Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Oke Cukup sekian dulu Untuk materi Silabus Atau Perkenalan Sekulumi Tentang seluruh data Mohon maaf Bila ada kekurangan Mudah-mudahan Kedepan kita akan Bertemu di video-video Yang lain Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sampai jumpa